Norma Risma membuat pengakuan saat pertama kali dirinya memergoki jet sang suami, Rosie dengan ibunya, dia sontak kaget dan tak menyangka suaminya berani berbuat hal tidak senonoh di belakangnya. Saat kepergok, suaminya langsung mengelak dan menghapus semua jet yang sempat terlihat. Norma Risma menjadi sorotan lantaran pengakuannya mendapati suami, Rosie, berselingkuh dengan ibu kandungnya sendiri. Bahkan kabarnya Rosie dan ibu kandungnya sempat digrebek oleh pemuda di kampungnya. Namun kali ini Norma Risma mendapat kesempatan bercerita kronologi awal bagaimana dia bisa mengetahui sang susmi berselingkuh dengan ibu kandungnya, melalui YouTube cerhat Bang Deni Sumargo. Norma mengutarakan apa yang dilihat dalam chat WhatsApp suaminya. Norma mengaku, berawal dari isen dia melihat-lihat isi chat suaminya, Rosie, ada nama ibu kandungnya dalam daftar percakapan itu. Norma yang penasaran dengan apa yang keduanya bicarakan, malah lantas mendapai kecewa setelah membukanya. Kepada Deni Sumargo, Norma mengaku bahwa isi chat Rosie dan ibunya tidak senonoh. Keduanya membicarakan hal yang tidak semestinya sebagai anak menanti dengan ibu mertua. Tak berhenti sampai di situ, semakin banyak chat yang dibacanya antara suami dan ibu kandung, Norma justru merasakan hati yang makin teriris. Norma mendapati sang ibu meminta anak mantunya untuk melawan ketika berhubungan seks. Lantas Norma langsung menuduh suaminya berselingkuh setelah membaca pengakuan itu, dia bahkan langsung menyemprotnya dengan beragam pertanyaan. Namun sontak saja sang mantan suami saat itu langsung membantahnya dengan mengaku itu hanya sebuah kesalahpahaman. Seketika mengetahui hal itu, Rosie merampas handphone dari tangan Norma Risma. Kemudian isi chat dengan kiebu kandungnya itu dihapus semua. Bahkan menurut Norma Risma, ibunya sendiri tak mengakui perselingkuhan itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!